Dua pria korban pembiusan ditemukan terkapar di pinggir jalan Yosudarso Tanjung Priyuk, Rabu pagi 17 Agustus. Keduanya terkapar setelah diberi minuman kopi kingseng oleh seorang yang baru dikenalnya di dalam bus Damri. Kedua korban, Ahmadi 25 tahun dan Tarnoto 26 tahun, pria asal Indramayu, Jawa Barat, ditemukan oleh seorang tukang ojek. Petugas kepolisian yang menerima laporan ini langsung membawa kedua korban ke rumah sakit koja. Menurut kandid reskrim Posek Tanjung Priyuk, AKP Sunardi, korban mengaku kehilangan dompet berisi uang 4 juta rupiah. Uang ini menurut korban rencananya akan digunakan untuk kebutuhan lebaran. Uang tersebut merupakan hasil kerja selama bekerja sebagai buru bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, POSKOTA TV melaporkan.